Intro Yo what's up teman teman Kali ini kita bermain game baru lagi Oke gamenya ini adalah game pokemon Namanya adalah magic era monster summoners Oke ini mengingatkan gue pada game pocket incoming Karena back soundnya ini sama ya Ya karena sama sama game pokemon teman teman Tapi bentuknya untuk game yang sekarang gue mainin ini adalah bentuk potret Oke apakah ini lebih seru daripada pocket incoming atau enggak Oke kita langsung aja review fitur-fitur yang ada di game ini Kita mulai dari battle nya dulu ya Battle di story nya Oke ini ada hadiah lumayan kita ambil dulu teman teman Jadi gue udah main tadi ya Dan sekarang udah level 24 Kita langsung coba battle lawan boss nya Sementara untuk hero yang gue punya Eh bukan hero ya Tapi pokemon yang gue punya Itu adalah ada trigo Terus ada pikachu Terus ada larvi Eh larvitar Larvitar sih Larvitar yang ini yang musuh ya Ini siapa sih yang pokemon napi Gue lupa namanya teman teman Ya pokoknya masih kurang bagus lah ya Ini masih kurang bagus pokemon yang gue punya teman teman Tapi level nya udah level 6 Disikat sama Mewtwo Mewtwo nya level 37 ya Mewtwo untuk di pocket incoming itu kan adalah pokemon S plus Kita lawan pokemon S plus nih berarti Dan kita nanti cobain gachanya ya Untuk gift code di game pokemon ini masih belum ada teman teman Tapi untuk game pokemon ini Itu gak pelit sama diamond ya Diamond itu bisa dapet dari mana aja Oke ini dia ulti dari Mewtwo Wow Wow Sangar cu Sangar juga ini ternyata animasi skill ultimate nya ya teman teman Jadi Ya Bagus juga lah Tapi sayang bentuknya ini adalah portrait Jadi gue rasa untuk game yang bentuknya portrait Sekedar game santai santai banget kayak gitu ya Oke masih belum kalah nih musuhnya Ada growdown juga Dia punya shield ya Shield nya juga tebal tuh Jadi nanti kita bakalan coba gachanya teman teman Nanti kita bakal cari pokemon yang legend legend ya Ini pokemon gue yang legend itu cuma pikachu Terus sama dengan yang triko itu ya Triko kah namanya gue lupa teman teman Oke musuhnya tinggal satu lagi nih Masih belum mati juga ternyata Oke Udah mati musuhnya Jadi kita tinggal Battle selanjutnya Jadi enaknya kalau game pokemon ini Untuk menyelesaikan story nya itu bisa kita tinggalin teman teman Seperti ini gue contohin ya Kita lawan boss kali ini Nah itu kita bisa keluar nih Jadi itu masih battle ya Di story nya itu masih battle teman teman Jadi enaknya seperti itu Ini apa nih Jadi kita bisa ngelakuin sesuatu yang lain Kayak nyelesaikan misi yang lainnya Seperti di bagian arena Itu bisa battle sekaligus Oke kita coba battle di arena ya Nah itu dia ya Story nya udah selesai teman teman Tiket kita udah habis kita coba beli dulu ya Pakai diamond Oke gak apa-apa pakai diamond Kita langsung challenge lagi Musuhnya masih sama kayak punya gue ya Tapi dia ada Si kodok Si kodok siapa dah Lupa gue namanya Udah lama gak main pokemon Lupa namanya Oke kita tinggalin lagi ya Kita battle lagi di story Jadi enaknya seperti itu teman teman Kita bisa menyelesaikan story dan juga apapun itu sekaligus Oh Kita dapetin charmander ya Pokemon yang paling gue suka teman teman Oke kita menang tadi di arena Sekarang kita dapetin lagi pokemon baru Yaitu si charmander Ini pokemonnya si charmander itu adalah legend ya Kita coba lihat dulu charmander kita Wuuu Sangar boy Kita langsung aktifkan Atau naikkan levelnya itu Si charmander karena Dia GG ya pokemonnya ya Oke Kembali dulu Nah disini juga bisa melakukan Rebirth teman teman Mana ya Nih rebound ya Free rebirth Jadi seperti itu Rebirthnya pun disini Gak pake apapun Jadi gratis gitu Gak pake diamond diamondan ya Kita langsung upgrade lagi Si charmander kita Oh udah gak ada ya Untuk materialnya Kita masukin si charmander Kedalam line up Kita coba lihat skillnya si charmander Kita ganti dulu Yang burung ini Ganti si charmander Oke charmander taruh Line up depan ya Coba lihat skillnya si charmander Oh mereka ada Ada suikun Wah Pokemonnya udah banyak ternyata ya Disini ya Ada daily tas yang udah selesai Kita ambil dulu Dan untuk Cara mendapatkan Diamondnya sendiri Itu cukup gampang ya Disini banyak cara Yang bisa kita lakuin Seperti Nyelesaikan Misi yang ada Di bagian sini Oh di bagian sini Bukan Diamond ya Melainkan adalah Equipment Dan juga Sharp teman teman Ini sharp Buat naikin Star ya Di bagian daily ini Bisa dapetin Yang namanya Diamond Di achievement Juga bisa ya Adventure reach Level 55 Oke Level 55 nih Bentar lagi kita ya Dapetin di Mars Diamond Oke Mantep nih sepertinya Fitur build Uh Itu skillnya Pokemon yang belakang Ini siapa namanya ya Untuk fitur buildnya Seperti ini Teman teman Ada guild Donasi juga ya Gue tadi udah Donasi Oke Sedikit lagi Kita bakalan Nyampe level 25 Dan bakal Dapetin diamond Selain dari situ Diamond juga Bisa dapetin Di fitur Trainer ini ya Kita nyelesaikan Misi yang ada Di sini Progressnya itu Diselesaikan teman teman Seperti Adventure level 25 Itu bakal Dapetin 50 50 Meskipun sedikit Ya karena disini Misinya itu Cukup gampang Makanya hadiahnya pun Itu gak terlalu banyak Tapi ya Lumayan ya Kalau misalkan kita kumpulin Itu lama-lama bakal banyak juga Jadi seperti itu Kita naikin lagi Charmander kita Masih level 48 ya Oke Ganti equipment dulu Semuanya jadi Biru Dan sekarang Kita coba In fitur Gacha nya Oke Kita bakalan Gacha teman teman Semoga dapetin Pokemon yang legend lagi ya Pokoknya yang kuning lah Disini ada beberapa Banner gacha Yang ini Pakai diamond bisa Terus pakai Bola pokemon ini ya Pocket ball Bisa pakai itu Terus apalagi nih Yang di bagian sini Bukan pakai diamond Melainkan pakai yang Hati-hati ini ya Ini juga Pakai pokeball Oke Jadi Tempat gacha Yang pakai diamond Itu disini Kita coba lihat Apakah Ini Oh ini adalah Line up ya Line up yang bisa Kita build teman teman Rekomendasinya ini Gila Ini udah banyak Pokemon S plus nih Kalau di pokepot Pokepot Kalau di pocket Incoming teman teman Ini udah banyak Pokemon nya sih Ini adalah Change nya ya Basic capture 5 star pokemon Wah dikit banget Ini mah Dapetin pokemon Bintang 5 Dikit banyak Eh dikit Dikit banget teman teman Oke lah Sekarang kita bakal Gacha ya Karena gachanya cuma 2000 doang Langsung aja Set Semoga dapetin Pokemon legend Dapetin Ini lagi Ini lagi Rals lagi ya Toto dial Oke dapetin Toto dial Grow light Lagi Toto dial Ternyata Dia adalah Pokemon legend Grow light Ini bukan Legend ya Tapi dia Ungu doang Teman teman Oke Gak apa-apa Yang penting kita dapet sih Ini dapetin XP Ini Dapetin Shard Wah ternyata Fiturnya cukup Banyak juga Sekarang kita Coba lihat Pokemon yang Baru aja kita dapet Yaitu Si Toto dial Kita dapetin Toto dial Teman teman Kita ganti dulu Yang Grow light Ini Kita Ribbon ya Kita Naikin Si Toto dial Gantiin Grow light Sampai level 50 juga Udah limitnya Oke Mantap Gue agak ganti Yang Ini Yang Rals Karena dia Tipikalnya Adalah Healer Jadi kita Butuhin Healernya Butuhin Healnya Teman teman Kita ganti Yang ini aja Yang Grow light Kita naikin Oke Udah level 60 2 Pokemon Level 52 Pokemon Eh 3 Pokemon Total ya Kita lanjut Ke story nya lagi Teman teman Kita ganti Yang Grow light Ganti ke Toto dial Kita taruh Depan Langsung Start aja Karena ini Pokemon nya Masih Elemen nya Itu beda Beda Jadi kita Ngasal dulu Pakainya Nanti Kalau misalkan Kita dapetin Pokemon Lain yang Bagus Itu bakal Kita Baru ya Kita Pakai Yang Elemen nya Itu sama Karena disini Ada Buff Overview Buff Overview Ini Seperti apa Ya Oh Ini dia Teman teman Jadi Disini Ada Buff nya Juga Kalau Misalkan Kita Pakai 2 Pokemon Rumput Itu bakalan Nambahin HP Dan juga Attack HP 7% Attack 5% Paling Banyak Berarti Ini Adalah Semua Elemen Sama Itu Nambahin HP 30% Attack 20% Tergantung Apa Yang Dipakai Terus Yang Terakhir Apa Deploy 5 Pokemon Of Different Race In Battle Jadi Itu Kalau Misalkan Pokemon Acak Semua Untuk Elemen Jadi Seperti Itu Kita Lanjut Lagi Battle Di Arena Biar Seru Teman Kita Dapetin Pokemon Baru Dapetin Shard Shard Regis 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 Elemen Air Disini Cumulative Operate For 10 Times Oh Yang Di Bagian Sini Teman Teman Berarti Kalau Misalkan Kita Gacha Di Bagian Sini Bukan Gacha Tapi Melakukan Yang Di Bagian Sini Itu Bakal Dapetin Shard Ini Teman Teman Si Regis Wah Mantap Juga Ini Ternyata Jadi Dapetin Pokemon Ini Cukup Gampang Disini Ini Fitur Recharge Teman Teman Lumayan Dapet Gratisan Oke Cukup Seru Juga Ini Ternyata Pokemon Tadi Gue Lihat Kita Bisa Dapetin Ini Teman Teman Bisa Dapetin Kyogre Kalau Enggak Salah Tapi Dimana Gue Lupa Oh Disini Ternyata Di Login Di Hari Ketujuh Kita Bisa Dapetin Kyogre Gila Ini Kyogre Pokemon S Plus Kalau Di Pocket Incoming Kyogre Shard Kyogre Shard Doang Tapi 50 Shard Can Make 5 Shard Pokemon Kyogre Ini Dapetin Berapa Shard Ini BTW Kalau Besok Dapetin Yang Shymin Oke Shymin Kita Bakalan Masukin Ya Karena Kita Ada Pokemon Grass Yaitu Si Trico Ini Dia Pokemon Kita Mungkin Besok Kalau Misalkan Kita Dapetin Kyogre Sama Yang Symin Itu Bakalan Kita Gantiin Pikachu Ya Bakal Eh Kok Gantiin Pikachu Oh Iya Kita Bakal Gantiin Pikachu Sama Si Rals Ini Kalau Si Charmander Kita Nggak Perlu Ganti Karena Gue Suka Banget Si Charmander Teman Teman Di Game Pokemon Pun Pokemon Apapun Gue Paling Suka Si Charmander Oke Teman Teman Baru Aja Gue Naik Ke Level 25 Dan Diamond Gue Sekarang Udah Bakal Gachas Satu Kali Lagi Teman Teman Kita Langsung Aja Ke Bagian Sini Semoga Kita Dapetin Pokemon Yang Bagus Kali Ini Langsung Aja Capture Oke Numel Numel Gue Nggak Tahu Ini Karakter Pokemon Apa Ya Oke Dapetin Onyx Dark Apa Dapetin Sandil Dapetin Sandil Teman Teman Jadi Kalau Misalkan Kita Gacha 10 Kali Itu Bakal Langsung Dapetin Pokemon Bintang 5 Berarti Sama Kayak Pocket Incoming Kita Gachain Inilah Langsung 2 Kali Lagi Teman Teman Nanggung Banget Again Oke Ternyata Jelek Dapetnya Kita Langsung Upgrade Si Sandil Ini Buat Gantiin Ralts Tapi Ini Wah Nggak ada Free Rebirth Nih Oke Mungkin Besok Nih Ya Mungkin Besok Si Ralts Ini Kalau Misalkan Udah Reset Hari Gue Bakalan Rebirth Oke Yang penting Kita Udah Dapetin 1 2 3 4 5 5 Pokemon Legend Meskipun Kurang Bagus Tapi Kita Udah Punya 2 Pokemon Air Kita Tinggal Nunggu Aja Dapetin Kyogre Nanti Jadi Seperti Itu Dulu Untuk Video Kali Ini Sampai Jumpa Di Next Video Jangan Lupa Like Comment And Subscribe Thank You